Nabi bersabda Wadhirwatu sanamihil jihad Puncak Dari itu semua Adalah jihad fi Sabi lillah Di dalam ajaran kita Ajaran agama islam Itu puncaknya adalah Jihad fi Sabi lillah Bapak ibu Kita sebagai seorang muslim Tidak boleh melupakan Ajaran jihad fi Sabi lillah Karena di negara kita adalah negara yang aman Negara yang damai Bisa saja Kemudian Tak sedikit yang melupakan Ajaran jihad fi Sabi lillah Padahal dalam sejarah Negeri ini Tak luput dari perjuangan Para pendahulu kita Yang mengubarkan jihad Melawan para penjajah Melawan orang-orang Yang hendak merebut Tanah kelahiran kita Yang hendak merebut Negeri ini Yang hendak merampas Kekayaan negeri ini Itu diperjuangkan Bukan hanya dengan Diplomasi Tapi diperjuangkan dengan Jihad Diperjuangkan dengan Harta Jiwa Raga Nyawa sekalipun Bahkan mereka Kurbankan Dan Nabi Bersabda Man Kutilah Duna Malihi Fahuwa syahid Barang siapa yang terbunuh Karena mempertahankan Hartanya Maka Tergolong Syahid Ini umum ya Artinya umum Karena kita tidak boleh Bersaksi Atas seseorang Secara personal Bahwa dia syahid Tetapi umum Kalau mempertahankan Hartanya Itu syahid Maka Bapak Ibu Ikhwan Dan akhwat Sekalian Yang berbahagia Yang dirahmati oleh Allah SWT Di dalam agama kita Kita diajarkan Untuk Jihad Fisabilillah Dan kita Kalau membaca Sejarah Bahkan Negeri ini Pernah dikuasai Oleh Bangsa asing Oleh orang-orang kafir Dalam waktu Yang tidak sebentar Dan perjuangan Melawannya Mengubarkan Peperangan Jihad itu Tidak hanya Satu dua orang Tetapi Banyak Para pejuang Para mujahid Yang telah Memperjuangkannya Dan banyak Nyawa yang menjadi Kurbannya Bahkan Sampai saat ini Makam-makam Mereka Kuburan-kuburan Mereka Belum lagi Usang Masih ada Masih Meger-meger Masih tampak Makam-makam Mereka Akankah kita Kemudian Melupakan Bahwa Jihad Adalah Ajaran Islam Jihad Dan itu Harus Dan itu harus Diperjuangkan Dengan Jihad Maka Bapak Ibu Jangan sampai Kemudian kita Mengatakan Bahwa Jihad Adalah Radikal Bahwa Jihad Adalah Teroris Karena 200 ribu Kehormatan Kita aman Kita aman Dan damai Jangan sampai Kemudian kita Menjemohoh Tentang Ajaran Jihad Karena memang Dalam sejarah Peperangan Di negeri ini Bisa kita Katakan Masih Dalam Benak kita Masih bisa Diingat Oleh Bapak-bapak kita Oleh Simbah-simbah kita Belum Lagi Lama Bahwa Peperangan Itu Berhenti Maka Tidak Pantas Kita Mengatakan Tuh Lihat Palestina Tidak ada Dame-dame Yang dipikir Perang Terus Padahal Di negeri kita Dulu juga Ketika Dijajah Juga Perang Juga Karena Memang Kita Diajarkan Untuk Jihad Fisabilillah